Are you ready? Let's go! Dalam kalimat ya seperti apa teorinya, sorry bagaimana teorinya dan juga contoh-contoh kalimat yang akan saya berikan tetap di channel ini Kita mulai dari teori yang pertama Ya would like, we use would like to say politely what we want especially when making a verse and request Jadi kalau kita mau menggunakan bentuk kalimat yang menyatakan sebuah penawaran ataupun permintaan Dengan lebih sopan, jadi sebawahin ya, dengan lebih sopan kita bisa menggunakan kata would like dalam kalimatnya Nah contohnya seperti ini Would you like a biscuit with your coffee? Maukah kamu biscuit bareng sama kopinya? Jadi would like itu digunakan untuk sebuah penawaran tapi dengan cara yang lebih sopan guys Ayo, kemudian kita lanjutkan The meaning of the word would like to, ingat would like to is the same as one Ya jadi sama dengan kata-kata ingin tapi secara lebih sopan ya Which mean ingin ataupun mau lah dalam bahasa Indonesia Would like to Oke guys Nah ini adalah formula yang digunakan untuk membentuk kalimat dengan menggunakan would like to In positive formula you will put subject, would like plus object or gerund or infinitive Tidak kesemuanya ya dalam satu kalimat Tapi kalian boleh pilih, boleh menggunakan objek setelahnya Bisa menggunakan gerund ataupun infinitive ya Kemudian bentuk negatifnya adalah subject plus wooden Nah disitu wooden singkatan dari would not Jadi notnya itu diletakkan di tengah antara would sama like Subject plus would plus not plus like Ya baru diikuti dengan objek atau gerund dan juga atau infinitive Kemudian kalau untuk bentuk interogatif Nah interogatif kita tidak menuliskan would like you Namun would plus subject Tadi subjectnya adalah you, would you ya Would plus subject plus like plus object or gerund or infinitive Nah kita akan lihat dari contoh kalimat ya Contohnya yang pertama Then would like to help you Nah ini would like yang kemudian diikuti dengan infinitive Ya to infinitive To yang kemudian berbarengan dengan kata kerja Pertama Kemudian yang kedua I would like a cup of coffee instead of a glass of iced tea Nah would like kemudian berbarengan dengan objek Yaitu a cup of coffee dan seterusnya Kemudian would you like Nah ini tadi yang saya bilang Bentuknya kalimat interogatif ya Would you like to watch the movie this Saturday with me Ya would kemudian subject and plus like seterusnya Kemudian contoh berikutnya I would not like sourselly Sourselly sorry Sourselly I would not like Oke guys I would not like Jangan lupa not nya diletakkan di tengah antara would sama like ya Berikutnya contohnya adalah She wouldn't like to go to this house Sorry his house Nah kalau mau lebih singkatnya Untuk bentuk negatif You bisa singkat dengan wouldn't Ya Sama kok meaningnya Would not ya She wouldn't like to go to his house Berikutnya She would like having dance She would like having dance Nah having disini menyatakan bentuk jarren Tadi yang saya bilang Subject plus would like plus jarren Ya She wouldn't like having dance Ya kalau kalian mau belajar tentang jarren Ada kok di video-video saya yang lainnya Tetap di channel ini Ya Itu tadi mengenai would like ya Kesimpulannya adalah Would like digunakan untuk menyatakan sebuah keinginan Kemauan Tapi secara lebih sopan ya guys Lebih politely Nah Kalau kalian ingin berlatih menggunakan would like Kalian bisa menggunakan kalimat apa saja Yang bersifat sebuah keinginan dari kalian Ataupun penawaran dari kalian Karena Dengan menggunakan would like Kalimat yang kalian bentuk Terasa lebih sopan Oke guys Gimana Penjelasannya yang sudah saya sampaikan Cukup paham ya Karena itu Jangan lupa untuk selalu like Share Dan juga subscribe This channel Lonceng notifikasi tentunya Supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran terbaru Saya-saya Belajar bersama kita tentunya Oke Thank you very much See you and Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax